Dan untuk mengetahui bagaimana suasana keramaian di kawasan Monas, Jakarta Pusat, kita bergabung bersama Meynia Mutiara di sana. Bagaimana kondisi keramaian di kawasan Monas saat ini, Meynia? Fandida, pemirsa, detik-detik menjelang pergantian tahun baru 2018 saat ini di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, sudah dipadati oleh para pengunjung. Antrean pancur dari masyarakat cukup besar untuk merayakan momen perayaan tahun baru di Monas, karena nanti akan ada panggung besar yang menyajikan hiburan musik dan juga pertunjukan air mancur yang disiapkan oleh pengelola pihak kawasan Monas ini. Dan di samping itu, pada pukul 18 sore nanti, pintu masuk menuju GUMONAS ini akan ditutup, sehingga sampai dengan saat ini sejak pagi tadi sudah jadi antrean pancur dari para pengunjung untuk menuju dalam Tugu Monas ini. Dan saat ini kita coba berbincang dengan salah satu pengunjung yang sudah mengantri sejak pagi tadi. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan Mas mau mana? Mas, Mas, sudah dari jam berapa nih Mas ngantri di sini? Ini jadi jam 9 lebih lah mbak, kita sudah ngantri sepanjang ini karena mau ke puncak Monas, kata-kata pintu Monas itu sudah mau tutup, makanya kita buru-buru mau ke puncak Monas gitu. Kita sudah berapa jam, sekian banyak orang ini berbela-bela namanya ke puncak Monas lah, Mas udah nunggu berapa jam ya, untuk mati hari-hari libur, pemandangan kota-kota Jakarta. Nantinya pada pergantian perayaan malam tahun baru, Mas, apa sih akan terus berada di sekitar kawasan Monas ini, Mas? Insya Allah kita masih mau nunggu di sini, merayakan tahun baru bersama warga, sama keponakan. Juga kita mau merayakan tahun baru di Tugu Monas ini, meskipun beranti berapa jam-jam, kita tetap nunggu di sini. Terima kasih, Mas Maulana. Terima kasih, Mas Maulana. Ini direncanakan nanti malam akan dihadiri langsung oleh Gubernur Iqarta Anis Rashid Baswedan, didampingi oleh wilnya Sandiaga Salahuddin Uno. Demikian, Fandi, kembali ke Anda. Kita akan tunggu bagaimana keseruan malam pergantian tahun di Monas nanti malam. Terima kasih, Benia Mutiara melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat.